So far ini Adibanya lagi menyelesaikan tugas akhir kuliahnya Kita saling semangatin, saling support Saya kira juga ada sibuk beberapa urusan Dia juga ada sibuk Kita kan sesama sahabat, partner lah Jadi saling support aja Calon Calon, calon, lompong Gak udah, kalau soal jodoh mah gak ada yang tau Saya aja gak tau jodohnya siapa Jadi mau siapapun itu nanti Kan kedepan namanya Dini Entertainment tuh banyak ketemu ya Banyak ketemu lawan jenis lah Banyak ketemunya Tapi itu semua temanku Nanti yang jadinya siapa kan gak tau gitu Kayak yang baru-baru itu Tapi banyak pemirsa atau netizen kan Yang pada suka dengan hubungan sakir sama Iya, kenapa ya? Gak tau Gak tau sih Tapi Gak tau ya kenapa mereka suka Mungkin karena ya memang dua-duanya dari background yang positif Jadi ya mereka suka gitu ya Kita gak bisa ngelarang juga sih mereka suka Ya semoga rasa sukanya mereka bisa meniru hal-hal yang baik dari kita Tapi secara pribadi sakir ngerasa nyaman gak sih ketika berduet dengan seorang pagi? Ngerasa Nyaman Dan pasti langsung jadi judul Akhir merasa nyaman ya Ya Kalau lagi proyekin bareng dia Nyaman banget Karena kita kan teman dari dulu gitu Jadi gak ada rasa gak nyaman Ya justru kita malah Karena sama-sama teman nih Nyaman-sama jadinya Saling berlomba-lomba nih Ayo dong, ayo dong, ayo dong Karena kita kan memang udah teman gitu Jadi makanya enak dan nyaman dan gak ada sekat gitu ketika berproyek bareng Secara kriteria, apakah dimasuk dalam kriteria wanita idaman seorang sakir? Siya Kalau Kalau sakir tuh Istri idaman sakir tuh yang Cukup dia nurut Nurut dan He? Solehah Nurut dan Solehah lah gitu Ya kalau Solehah pasti nurut kok Jadi Solehah secara sikap dan perilakunya Bukan cuma hanya statusnya Solehah Ada gak di-adi gue dua aja? Hah? Gak tau He? Gak tau kalau Ya kalau kita kan teman ya Jadi asik-asikan aja gitu Kita asik aja gitu Gak pernah, gak pernah Mikirin dia jadi jodoh atau enggak Gak pernah gitu Karena kita ya emang teman Tapi Solehahnya udah masuk deh Tapi Adiba termasuk penurut gak? Sama aja Ini kan ada niatan nikah muda lah Nah itu balik tuh Hahaha Ya jadikan Belakangan ini ada tuh Teman-teman sakir juga kan Sahabat lah jatuhnya Masih dalam lingkungan sakir gitu Di Dahau dan Rembayang gitu ya Nikah muda gitu Termasuk nikah muda ya Kalau sakir sih Untuk niatan nikah muda Pengen tapi gak muda-muda banget Jadi ada nikah muda Ada nikah dini Nah yang gak boleh tuh nikah di usia dini Kalau nikah muda gak apa-apa Misalnya baru umur 15 Sudah nikah itu gak boleh Kalau nikah muda sih sakir Ada niatan Cuman Kalau untuk tahun ini Belum sih paling Tiga atau Tiga atau lima tahun kemudian lah Karena kan nikah tuh nih Kan mungkin banyaknya viral Jadi oh pengen nikah Pengen nikah Nikah tuh emang baik Tapi nikah tuh bukan balapan Karena nikah itu perlu persiapan Gak butuh Bukan siapa yang paling cepat Tapi apa Kita harus menemukan yang tepat Bukan cepat Tapi harus Harus tepat Makanya sakir Keniatan ada Cuman seketemunya aja gitu Kalau misalnya setahun lagi ketemu yaudah Kalau dua tahun lagi ketemu yaudah Kalau tiga tahun lagi ketemu yaudah Yang penting jangan 20 tahun lagi aja Kir tapi ada gak? Mungkin ada jantan-jantan Melalui adi gua gitu Gak ada sih Oh gak jadi triple apa-apa Pernah gak gitu Gak ada sih Cuman di lirik lagu aja sih Kalau kita bercanda-bercandanya Kita bercandain netizen sih Eh liat gak tuh komennya gini 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 Gitu-gitu aja Paling bercandaan kita Sampai jumpa aja sih Gak ada yang menjurus ke arah-arah yang lebih jauh Gak ada Tapi kabarnya Umi PB sendiri udah mereskui Bunga Siapa? Gak, gak pernah Umi maksudnya Karena emang dari dulu udah temen juga Kan Syakir juga alhamdulillah salah satu murid Al-Mahum Sadieffri Al-Bukhari Jadi karena dari dulu udah belajar sama Uje Udah temen juga sama anak-anaknya Udah kayak keluargalah sama Umi Jadi ya Umi Mempersilahkan aja gitu Untuk kekuanan Untuk project bareng Tapi katanya Pak Badung Umi Serak katanya sama Syakir Umi Katanya siapa? Umi Kapan? Emang ada wanjarnya? Ada Ada Kapan? Ya Jawab aja deh Sudah serak katanya sama Syakir Enggak Urusan serak gak serak Ya namanya Orang tuh kalau suka tuh ada aja ya Tapi ya kan kita gak tau ke depannya Ini makanya netizen juga Nanti Syakir Dugat sama lain Marah segala macem Jangan ini kan karir Syakir Gak menutup kemungkinan Berduet dengan siapa-siapa lagi nanti Tapi ya Untuk kali ini Alhamdulillah sih Salah satu duet yang sukses Sampai netizen pada bapak Jadi sih Intinya ya Syakir masih mau tetap berkarir Ya Ada satu hal-dua hal masalah Dalam hidup biasa Yang penting kita gak mempermasalahkan Syakir gak mempermasalahkan hidup Dan Syakir gak lari dari masalah Syakir ngasukin Dan Syakir minta doanya aja Buat semuanya Mungkin teman-teman yang nonton Supaya Syakir bisa terus berkarya Dan memberikan yang terbaik Buat anak-anak Karena buat Syakir gak terlalu penting ya Pamor tuh gak terlalu penting Buat Syakir Karena buat Syakir yang penting adalah Gimana Apa yang Syakir Lakukan Syakir katakan di publik Itu bisa Membuat Manfaat buat orang banyak Itu aja Maasih Adiba di mata Syakir Adiba di mata Syakir Adiba di mata Syakir Perempuan Perempuan anak yang baik Jadi anak yang Apa ya Anak yang juga Kemudian Selain baik Dia juga Menurut Anaknya Enggak menurut Enggak Adiba tuh anaknya baik Seru Terus lucu juga Dan dia bisa menempatkan Mana saat-saat Harus Begini Mana saat-saatnya harus begitu Jadi dia anaknya Dewasa sih Lucunya seperti apa? Hah? Lucunya dia itu Kadang gak lucu Tapi lucu Jadi kadang Kita kan bercanda-bercandaan Emang receh gitu Kan kalau rekaman gitu Kalau Kalau serius banget kan gak serius Jadi kita bercanda-bercanda Kadang dia Dia pernah deket sama siapa juga gitu Misalnya Syakir ledekin gitu Atau dia misalnya lagi ada kabar apa nih Syakir ledekin Dia juga kadang ledekin gitu ya kan Karena kita kan Ya udah TAD sama kakak Sebenarnya Karena dia kan juga lebih kuat Jadi Jadi Ya lucu aja bercanda-bercandaan Kalau telpon Nanya nampun ya? Hah? Kalau telpon Adipa Atau dia apa Nanya apa? Gak nanya apa Kalau telpon paling nanya Eh besok acara ini Datang jam berapa? Gitu doang Tadi ada statement bahwa Maksudnya Syakir itu Kalau Andipa lagi kita teman yang lain Bercandain Itu dalam bentuk cemburu atau gimana Syakir? Enggak Gak cemburu sih Enggak Cuman biasa kita bercanda-bercandaan Kalau cemburu sih gak ada Karena siapa gitu Siapa kita ya kan Kan bukan siapa-siapa juga Jadi gak harus cemburu Tapi Syakir cinta mau dia? Hah? Cinta sama kenceng Gak cinta sama sesama Ya thank you ya teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Ya karena kenceng Pak Tara Apa? Kalau disanya aja Kansas Region �lı taka sama Tidak Bersama Bersama